Hey guys, welcome back Kali ini gue bakal bawain sebuah vlog Tapi sebelumnya gue mau ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah Semoga ibadah kita bisa diterima Yang lagi liburan, semoga lancar-lancar Liburnya yang lagi Terkumpul sama keluarga semakin erat Silaturahminya semakin terjaga Di vlog kali ini gue bakal bercerita Tentang gimana gue pulang Ke kampung halaman gue dengan waktu yang sangat singkat Yaitu hanya kurang lebih 2 hari Setelah dapet pertujuan dari bos gue Akhirnya gue izin Pulang cepet di hari Jumat Gue flight jam 11 malam di hari Jumat Lalu gue balik lagi ngantor hari ini Tepat hari ini, Senin Tadi pagi subuh gue udah flight balik ke Jakarta Meskipun tiketnya harganya meroket Tapi gue bela-belain biar bisa Merasakan momen-momen lebaran Bersama keluarga di rumah Langsung aja ya Inilah suasana rumah kami Yang selalu bikin kangennya Suasana asri Banyak tanaman Cuaca yang sedang Relatif sejuk Kehangatan keluarga Dan juga Lukisan-lukisan ayah di galeri Kebetulan beliau adalah pelukis profesional Bergaya realis Sayangnya Bakat lukis gak nurun ke gue Gue mah cuma bisa gambar Ala anak TK Yang dua gunung Ada sawah Ada matahari Alhamdulillah sidang isbat Memutuskan bahwa idul fitri Jatuh di hari minggu Agak redekan sebenarnya Kalau hari Senin baru hari raya Gue bisa-bisa sholat id di bandara Karena tiket pulang ke Jakarta Yang gue beli adalah Senin pagi Inilah suasana hari raya Di tempat kami Masjid Agung Al-Ala Giyanyar Adalah pusat sholat id Yang diadakan di Kabupaten Giyanyar Terlihat pulau polisi Beserta pecalang Atau polisi adat Bali Bahu-membahu Mengamankan jalannya Ibadah kaum minoritas di pulau ini GACHUN AL-ALA GEMBAL GACHUN ELKESAI GACHUN ELKESAI GACHUN ELKESAI BERMAN DELKESAI URG DERDIN MI VAL? GACHUN ELKESAI BERMAN DELKESAI BERMAN DELKESAI Terima kasih telah menonton Selepas sholat id, rutinitas kami adalah nyekar atau berkunjung ke makam almarhum dua kakak yang telah meninggal Terima kasih telah menonton Lalu sampai rumah dilanjutkan dengan acara sungkeman Salah satu momen yang sangat sakral juga di keluarga kami Terima kasih telah menonton Yang kalian lihat ini namanya Hilal, salah satu ponakan gue, gembul banget Masuklah ke sesi open house, di mana kami menerima tamu-tamu datang ke rumah untuk bersilaturahmi Dan juga makan-makan Terima kasih telah menonton! Senin pagi gue berangkat ke bandara Mengakhiri pulang kampung singkat gue di rumah Walaupun singkat, lumayan mengobati kerinduan dan merasakan momen lebaran Yang gak tiap tahun bisa gue rasakan karena sering terbentur pekerjaan dan kesibukan di kota Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton sampai di akhir video ini Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini Biar gue tetap bisa semangat di video dan konten lain-lainnya Baik itu vlog, talk and share, cover, lesson, tutorial, dan lain sebagainya And see you in the next video! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!